Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu perayaan yang sangat ditunggu oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Pasalnya, setelah berpuasa selama satu bulan penuh pada hari yang Fitri ini, seluruh umat Islam merayakan hari kemenangan dan kembali kepada kesucian. Tak terkecuali Wakil Presiden K.H.C. Maruf Amin, kegembiraan Hari Raya ini turut dirasakan olehnya. Mengawali Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi, Wak Pres beserta Ibu Hajah Wuri Maruf Amin melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Selain Wak Pres, tampak hadir di antaranya Wak Pres ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala, Wakil Menteri Agama Zainud Taufid Sa'adi, Panglima TNI Laksamana Yudhu Margono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan sejumlah menteri lainnya, serta Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Ketua Bawas QRI Rahmat Bakja atas Seagama Malaysia Syamsuri, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif, dan para duta besar dari negara-negara sahabat. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, sholat Idul Fitri secara berjamaah dimulai, yang dipimpin Imam Rawatib Masjid Istiqlal Ustaz Ahmad Muzakir Abdul Rahman dengan Bilal Ilham Wahmuddin. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Wak Pres beserta Ibu Hajah Wuri Maafu Amin, kembali ke kediaman resmi Wak Pres di Jalan Dipenegoro No. 2 Jakarta untuk bersilaturahmi dengan keluarga inti dan perangkat meleka. Untuk hari pertama, selain tentu saya melaksanakan sholat Idul Fitri di Istiqlal, tentu terus dilanjutkan dengan bersalam-salaman, berhalal-berhalal dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, anak, cucu, dan yang lain. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Wapres untuk saling bermaaf-maafan dan berkumpul dengan anak serta cucu, yang pada hari-hari biasa sulit untuk berkumpul secara lengkap karena kesibukannya masing-masing. Nusantara TV melaporkan.